Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia mengatakan bahwa pembagian grup atau drawing Piala Dunia U20 telah dibatalkan oleh FIFA. Kabar tersebut tersiar lewat komite eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, ketika memberikan kabar terbaru soal drawing Piala Dunia yang seharusnya berlangsung 31 Maret mendatang di Bali. Arya mengatakan, FIFA resmi membatalkan drawing meski PSSI belum menerima surat pembatalan secara resmi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat, 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 selamat. Kemarin kami sudah mendapat informasi dari FIFA. Jadi halnya adalah kebolaan LUC dan dalam pembatalkannya memang tidak belum menerima suatu kesini. Tapi sudah berjelas, berkaitan, berdekat, bahwa drawing di Bali telah dibatalkan oleh FIFA. Jadi drawing tanggal 31 Maret yang seharusnya diselenggara kami di Bali sudah dibatalkan oleh FIFA. Jadi ini adalah informasi yang kami dapat dari FIFA. Memang kami belum mendapatkan surat resmi dari FIFA. Tapi pesannya jelas atau dibatalkan oleh FIFA. Dan ini memang kami maklumi. Karena adanya perlakan. Dari guru-guru tadi, guru-guru tadi, yang menolak kedatangan di Israel. Sehingga dengan seluruhnya dimana secara dalam peserta, Jadi kan mungkin drawing-nya tidak mungkin dilakukan penampak di pesertaan seluruh peserta. Dan ini juga bagi kita bisa lihat bahwa Sebenarnya kan pemerintah-pemerintah ini, pemerintah kembali ini kan Pemerintah Doferendansi Ketika sepakat dan setuju Sebagai salah satu tuan rumah dalam penyelenggaraan anak Dari U20 Dengan penyelenggaraan sebut, jadi wajar kalau FIFA akhirnya melihat bahwa ini harus dilakukan. Kemudian, mengenai kapan, waktu drawing, dan dimana, kami masih belum dapat informasi dari FIFA. Saat ini kami sedang memikirkan Bagaimana supaya Indonesia, khususnya sepak bola Indonesia Indonesia Tidak ditujukan Dalam Sebuah Sebuah ekosistem sepak bola Dan kita memang tahu bahwa ini memang sangat sulit memisahkan antara politik dan warna raga Dan kepada kelektora Yang merupakan Minafor Atau penelenggaraan Kelektoraan Indonesia Lalu penyelenggaraan Undang-undang kelinia U20 ini Benda juga Pak Kutomo akan melaporkan kepada Pak Kutomo Pak Kutomo Proses-proses ini Dan mencari solusi yang terbaik untuk menanakan sepak bola Indonesia yang kita cinta ini Kami berharap dan mohon Pada semua kecinta sepak bola Indonesia Yang mau sepak bola kita maju Untuk tetap tenang Kami akan mencoba Mencari solusi Dan bisa Berbicara dengan FIFO Dalam waktu dekat Jadi karena kekhawatiran kita Kita akan usutkan Dari ekosistem sepak bola Di dunia Mungkin itu aja Mungkin Selanjutnya Kau-kau Ya